Pencerian pelajar SMP yang hilang terseret arus sungai masih terus dilakukan. Pihak BPPD pun menerjunkan puluhan petugas gabungan dan empat perahu karet di Sungai Tarum Timur, Paburan, Subang, Jawa Barat. Puluhan petugas gabungan dari unsur Basarnas, BPPD, Tagana, TNI Polri, dan petugas Medi, serta relawan disebar ke sejumlah titik untuk mencari keberadaan korban. Mereka menyelusuri sungai Tarum Timur kecamatan Patok Besi hingga kecamatan Paburan dan mencapai jarak sekitar 4 km dari titik kejadian. Petugas BPPD Subang, Tomi Hidayat, mengatakan selama melakukan upaya pencarian korban cukup melelahkan sebab debit air sangat deras dan dipenuhi ilalang serta cuaca kurang bersahabat. Berdasarkan ketentuan, pencerian korban akan dilakukan dalam 7 hari ke depan. Untuk hari ini kita terjunkan 4 perahu karet, yang pertama dari SAR, BPPD, Tagana, dan juga dari Damkar. Untuk personil yang terlibat kurang lebih 60 orang dari berbagai OPD terkait dan juga relawan. Kita sekarang sudah terbentuk tim gabungan yang terdiri dari BPPD, dari Damkar, Tagana, juga dari Muspika, yang jelas berarti dari Toramil dan Polsek setempat, terus dari relawan juga terus membantu. Tomi mengatakan, jika selama 7 hari korban belum juga diketemukan, pianya akan menyerahkan pencariannya kepada keluarganya. Meskipun demikian, pianya berharap penjaraan korban tergelam dapat membuahkan hasil dan korban dapat ditemukan. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zendudin, Nasional TV melaporkan.